Intro Nah ternyata dari sini yaitu penolakan terhadap timnas Israel sudah dilakukan tahun lalu Yaitu disini bahkan hasto klaim PDIP sudah lobby pemerintahan tolak timnas Israel sejak 2022 lalu Artinya apa? Artinya Presiden Jokowi Dodo menyueki lah Kurang lebih seperti itulah Ogah didekte kurang lebih seperti itulah Dan menunjukkan saat yang lalu-lalu sih yang menyebut Presiden Jokowi Dodo boneka dari PDIP terbantahkan dari sini Terbukti apa? Terbukti pada statement yang lalu ketika drawing Piala Dunia pada tanggal 31 Maret yang lalu Dibatalkan oleh FIFA Dan juga ada penolakan terhadap Iwayan Koster dan bahkan Gubernur Jawa Tengah Nah disini juga pada pernyataan Presiden Jokowi Dodo saat konferensi pers Disini Jokowi memastikan Israel tetap ikut Piala Dunia U20 Bahkan dari pernyataan sikap dari Presiden Jokowi Dodo Pisahkanlah antara politik dan dunia sepak bola atau olahraga Nah disitu jelas Disini Presiden Jokowi Dodo memastikan Timnas Israel bisa ikut dalam event Piala Dunia U20 Yang berlangsung di Indonesia Jokowi juga menegaskan sikap politik Indonesia tetap mendukung kemerdekaan negara Palestina Bahkan disini juga Presiden Jokowi Dodo menyatakan tidak akan merubah apapun Ketika Timnas Israel belaga di Indonesia Tidak mengubah dukungan Palestina terhadap kemerdekaannya Kira-kira seperti itu Nah bahkan dari sini juga ada berita yaitu PDIP Kemujahir soal Timnas Israel Olahraga tak lepas dari politik Artinya apa? Artinya PDIP disini tidak setujulah dengan pernyataan Yaitu Presiden Jokowi Dodo Yang menyebut sepak bola dan politik harus dipisahkan Jangan dicampur adukan Berarti disini kan tidak setuju ya Disini anggota komisi 10 DPR dari fraksi PDIP Andreas Hugo Tak setuju dengan pendapat yang menyebut bahwa olahraga tak berkaitan erat dengan politik Pernyataan itu disampaikan Andreas dalam rapat komisi 10 dengan pemerintah Yang diwakili PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Mujahir Effendi Dia sependapat dengan Mujahir bahwa ancaman Indonesia gagal menjadi tuan rumah piala dunia bukan hal luar biasa Namun polemik hal itu berpotensi meluas Sekarang berkembang di kita seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik itu Menurut saya tidak benar saya beda pendapat dengan kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu Itu ujar Andreas Tapi apalah daya Indonesia sekarang ini sudah dicoret ya Dan itu dalam pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang baru-baru ini Kita harus move on lah kita harus melihat ke depan Masih banyak memang yang dikerjakan PSSI yaitu Erik Thohir Untuk membenahi persepak bolaan Indonesia Ya bisa jadilah keputusan dari FIFA tersebut mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Ya kita ambil sisi positifnya Kemungkinan sesuatu yang bagus lah Indonesia kemungkinan bisa menjadi tuan rumah Kalau Indonesia sudah benar-benar siap lah Menyambut piala dunia sebagai tuan rumah Ya memang sih Apalagi sekarang ini di jagat mayat Twitter juga masih trending lah Erik Thohir, PSSI, Cewa, Iwayan Koster, Golput lah Semua juga disangkut pautkan dengan politik Nah pertanyaannya Kan kita sudah jelas ya Yaitu sepak bola jangan dicampurkan politik Tetapi bahkan banyak yang memboikot Gubernur Ganjar Pranowo Misal besok menjadi capres lah Akan diboykot Nah jadi balik lagi lah Sepak bola jangan dicampur adukan dengan politik Menurut saya disini jelas lah Jadi PDIP disini sudah pernah menolak Timnas Israel sejak 2022 Jadi menurut saya sih Iwayan Koster dan Gubernur Ganjar Pranowo bukan sikap pribadi ya Bukan pernyataan pribadi Melainkan sikap dari Partai PDI Perjuangan Dan disini juga membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa didekte ya Kalau dari pernyataan yang kemarin Walaupun sudah dilobi pada tahun lalu Presiden Joko Widodo disini juga tegas Jangan campur adukan politik dan sepak bola Disini tegas Bahkan disini juga Budiman Sujat Miko menyebut Yaitu Budiman Sujat Miko PDIP sudah lobby pemerintah Minta Timnas Israel tak hadir Disini PDIP Perjuangan sudah lama melobby pemerintah Soal Israel agar tak hadir Tapi kita juga patuh saat pemerintah Jokowi sudah bersikap Nah disini mendukung Palestina Dan tak lupakan tragedi kemanesuaan disana Jadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang baik sesuai aturan FIFA Balas Budiman Kalau sudah Presiden Joko Widodo bersikap Yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo Disini juga PDIP juga akan mematuhi sikap dari pemerintahan Presiden Joko Widodo Nah seperti itulah Jadi kita memang harus menghargai lah Yaitu sikap dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hal ini Tetapi ya apa boleh buat Ternyata menjadi tuan rumah Piala Dunia memang tidak semudah membalikan telapak tangan Memang harus butuh berbenah lah Ya semoga sajalah di kombinan Erick Thohir Pesepak bolaan Indonesia bisa semakin maju Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Ini Good News Indonesia Politisi BDIP Budiman Sujat Miko menyebut Partainya telah lama melebi pemerintah Agar timnas Israel tidak hadir dalam Piala Dunia U20 2023 Hal ini disampaikannya lewat tulisan di akun Twitter pribadinya Budiman Jat Miko pada Rabu 29 Maret Padahal pun cuitan tersebut membalas dari tulisan dari akun bernama Pribadi Hendry Yang bertanya kepada Budiman Apakah PDIP melakukan blunder Untuk menolak kedatangan timnas Israel Kendati sudah melakukan lobby Budiman mengungkapkan PDIP tetap patuh terhadap sikap Presiden Joko Widodo Terkait kemerdekaan Palestina Dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang baik Itu blunder PDIP Gimana mas ikut komentar soal Israel Tanya pribadi Hendry Loh, PDI Perjuangan sudah lama melobi pemerintah Soal Israel agar tak hadir Tapi kita juga patuh saat pemerintah Jokowi sudah bersikap Mendukung Palestina Dan tak lupakan tragedi kemanusiaan di sana Jadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang baik Sesuai aturan FIFA Balas Budiman Seperti diketahui FIFA telah mencabut status Indonesia Sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Pada Rabu 29 Mart 2023 Buntut dari keputusan tersebut Masyarakat Indonesia Menganggap Salah satu penyebabnya adalah terkait Penolakan timnas Israel Yang menjadi kontenstan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dan Gubernur Bali Iwayan Koster Yang juga merupakan kader PDIP Menjadi dua sosok yang turut menolaknya Bahkan Koster sampai menuliskan surat resmi penolakan tersebut Dan ditujukan kepada Jokowi Mereka menganggap Jika timnas Israel datang ke Indonesia Maka dianggap telah melanggar konstitusi Dan melawan prinsip Presiden pertama Soekarno Pasca Pengumuman tersebut Ganjar mengaku kecewa Karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Kecewa lah Kita sudah menyiapkan sejak awal kok Kata Ganjar saat ditemui Usai menghadiri Acara Sosialisasi Perubahan Roadmap RB 2020-2024 Di Gedung Geradika Praja Provinsi Jawa Tengah Pada Kamis 30 Maret Seperti dikutip dari Tribun Jateng Di sisi lain Ganjar meminta Masyarakat bersabar Untuk menunggu surat resmi Dari FIFA kepada PSSI Maupun pemerintah Indonesia Kita tunggu saja Apa yang menjadi keputusan dari FIFA Kepada PSSI Sampai tadi malam saya beruntung Karena bisa memantau Perkembangan yang ada Sampai dengan tadi pagi Saya tanya belum ada surat yang masuk Dari FIFA ke PSSI Atau pemerintah katanya Ganjar juga mengungkapkan Ada banyak skenario Yang bisa dilakukan dari 5 poin Yang disampaikan oleh FIFA Menurutnya Poin kelima dari keputusan FIFA Masih ada peluang Cara lain agar pelaksanaan Masih bisa tetap berjalan Saya percaya Apa yang menjadi statement Pak Presiden Sebelum delegasi dikirim Masih bulat Masih kuat Untuk bisa terselenggara Dengan beberapa catatan-catatan Efort PSSI Untuk bisa lobby ke FIFA Perlu dapat support Imbuhnya Ganjar berharap Mudah-mudahan ada keputusan Yang baik Untuk semua pihak Dijelaskan Mengutip cuitan Wali kota Solo Gibran Masih ada rencana lain Tunggu keputusan Satu tahap lagi Kalau bahasa Mas Gibran Di tweetnya Ada plan B Dan plan C Mudah-mudahan Ada keputusan Yang baik Untuk kita semua Pungkasnya Sementara Iwayan Koster Menegaskan Bahwa dirinya Tidak menolak Berlangsungnya Piala Dunia U20 Di Indonesia Tetapi Tak ingin adanya Kehadiran Timnas Israel Dalam ajang tersebut Dikutip dari Tribun Bali Koster menganggap Kedatangan Timnas Israel Tidak sesuai Dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Dan prinsip Kebangsaan Dari Bung Karno Pertama Untuk menghormati Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Dalam pembukaan Alinea ke-1 Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan Di atas dunia Harus dihapuskan Karena Tidak sesuai Dengan pri kemanusiaan Dan pri keadilan Prinsip ini Dipegang teguh Oleh Bung Karno Sebagai bapak bangsa Jelasnya Lalu Koster menganggap Jika Timnas Israel Israel diterima Di Indonesia Maka Tidak menghormati Kedaulatan Palestina Kedua Israel penjajah Palestina Berpuluh-puluh tahun Lamanya Yang tidak menghormati Kedaulatan Dan Kemanusiaan bangsa Palestina Yang tidak sesuai Dengan garis Politik Bung Karno Kata Koster Terakhir Lantaran Indonesia Dan Israel Tidak memiliki Hubungan Diplomatik Koster pun juga Menilai Kedatangan Timnas Israel Menimbulkan potensi Ancaman bagi Masyarakat Bali Dan Indonesia Sebagai gubernur Bali Saya tidak Mentolelir Terhadap potensi Gangguan keamanan Dan keselamatan Masyarakat Bali Yang lebih lanjut Akan berdampak Luas Atas kerja keras Semua pihak selama ini Dalam upaya Pemulihan pariwisata Dan perekonomian Bali Sehingga Baru bisa pulih Dan bangkit kembali Pasca pandemi Covid-19 Jelas Koster Orang yang juga Menjabat sebagai ketua DPD-BDIP Bali itu Mengatakan Bali adalah pusat Spiritual Sehingga Nilai kemanusiaan Harus dikedebankan Dan juga dijaga Sebagai pencinta bola Saya sebagai gubernur Bali Sesungguhnya Sangat mengharapkan Kejuaraan dunia FIFA U20 Juga dilaksanakan Di Bali Namun Event ini Tidak bisa Dipisahkan Dari prinsip Kemanusiaan Sebagaimana Diamanatkan oleh Konstitusi Dan Bung Karno Oleh karena itu Saya juga Tidak berharap Atas keputusan FIFA Yang membatalkan Kejuaraan dunia FIFA U20 Di Indonesia Meskipun Pemerintah pusat Telah berupaya Keras Melakukan komunikasi Dengan presiden FIFA Ungkap Koster Lebih lanjut Koster meminta Keputusan FIFA Untuk membatalkan Indonesia Menjadi tuan rumah Piala dunia U20 Menjadi pelajaran penting Dalam membangun Kesadaran terkait Supremasi Tanah air Saya mengajak Masyarakat Bali Untuk mendoakan Bersama Agar FIFA Tergerak hatinya Untuk tetap Berlaku adil Dengan mencoret tim Israel Dalam kejuaraan Dunia FIFA U20 Sama dengan Sikapnya Ketika mencoret tim Rusia Dalam kejuaraan Dunia FIFA Tahun 2022 Di Qatar Pungkasnya Sekjen BDIP Hasto Kristianto Mengklaim Sudah melobi Pemerintah Presiden Joko Widodo Agar Tim Nasional Tim Nasepakbola Israel Tak bertanding Di Bali Dalam gelaran Piala dunia U20 Saya pribadi Sudah melakukan Lobby-loby Sejak Agustus 2022 lalu Ke pemerintah Untuk memberikan Masukan Pucar Hasto Dalam political show CNN Indonesia TV Pada Senin 27 Maret 2023 Menurut Hasto Ada potensi Bahaya Terkait dengan Kehadiran Israel Ke Indonesia Akan tetapi Ia mengatakan Situasi Lobby tersebut Diperburuk Dengan pernyataan Pihak Israel Diperburuk Setelah terakhir Menteri Keuangan Dari Israel Menyatakan Bagaimana Bangsa Palestina Tidak ada Tuturnya Hasto Mengatakan Banyak pihak Memprotes Pernyataan Menteri Keuangan Israel tersebut Mulai dari Eropa Barat Amerika Serikat Dan Fatikan Oleh sebab itu PDIP melihat Ada Kejenderungan Persoalan Terkait Hal Agama Padahal ini Bukan persoalan Agama Ini persoalan Kemerdekaan Sebagai hak Segala bangsa Ia juga Mengatakan Bukan hanya Gubernur Bali Wayan Koster Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjer Ranowo Yang getol Menolak Kedatangan Israel Namun Penolakan terjadi Dua dari kader BDIP Di Surabaya Jawa Timur Hasto Mengklaim BDIP Punya Kesadaran Ideologis Dan Historis Terhadap Palestina Apalagi Setelah kami Melihat Berbagai dokumen Dokumen Tentang Konferensi Asia Afrika Yang mendukung Kemerdekaan Palestina Ujar Hasto Hasto Juga Menegaskan Penolakan Timnas Israel Ketanah Air Sebagai upaya Menjaga Maruah Indonesia Manfaat Penolakan Pak Wayan Koster Dan Pak Ganjar Panowo Muncul Dari Suatu Sadaran Ideologi Sebagai Kader Partai Untuk Menjaga Maruah Indonesia Ujar Hartel Asto Akan Tetapi Menurutnya BDIP Masih Mencari Jalan Tengah Agar Timnas Israel Tetap Bisa Bermain Dalam Biala Dunia U20 Kami Percaya Pak Presiden Jokowi Mampu Mencari Suatu Jalan Tengah Yang Sangat Baik Misalnya Pertandingan Israel Diadakan Di Singapura Tuturnya Ia Mengatakan Surat Terkait Penolakan Timnas Israel Kebali Yang Ditekan Koster Merupakan Dokumen Tertutup Akan Tetapi Kan Bocor Berarti Itu Kehendak Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk Kita Respon Sebaik Baiknya Jardia Yang Penting Cita-cita Kita Membangun Sepak Bola Itu Jauh Lebih Penting Daripada Sekedar Untuk Jadi Event Organizer Sepak Bola Ia Juga Menyoroti Soal Penolakan Dua Gubernur Yang Berdampak Kepada Pembatalan Drawing Menurutnya Hal Tersebut Merupakan Sebuah Konsekuensi Bahkan Diketahui Pada Waktu Itu Ada Andil Presiden Jokowi Dalam Menentukan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023 Diketahui Jokowi Pada Tahun 2019 Sempat Mengirim Surat Kepada FIFA Yang Dipimpin Gianni Infantino Surat Jokowi Itu Berkenaan Dengan Penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 Yang Kini Nasibnya Di Ujung Tanduk Setelah Muncul Gelombang Penolakan Terhadap Timnas Israel Negara Tersebut Diketahui Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik Dengan Republik Indonesia Yang Membela Palestina Negara Yang Wilayahnya Dicaplok Sionis Israel Penolakan Tak hanya datang Dari Organisasi Masyarakat Ormas Tetapi Juga Gubernur Bali Iwayan Koster Hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Padahal Stadion Kapten Iwayan Dipta Di Bali Dan Stadion Menahan Solo Di Jateng Adalah Dua Di Antaranya Enam Stadion Yang Akan Dipakai Dampak Dampak Penolakan Itu Adalah Dipatalkannya Drawing Babak Grup Piala Dunia U20 2023 Yang Sedihanya Digelar Di Bali Pada Jumat 31 Maret 2023 Mendatang Pembatalan Ini Bahkan Dilakukan Langsung Oleh FIFA Presiden Jokowi Diketahui Pernah Mengirim Surat Ke FIFA Pada 7 Agustus 2019 Setelah Indonesia Mengajukan Diri Sebagai Tuan Rumah Pada 23 Mei 2019 Surat Itu Bahkan Mengatasnamakan Pemerintah Dan Seluruh Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia Di Antaranya Pernyataan Yang Terungkap Di Dalam Surat Berisi 7 Poin Itu Sambutan Baik Indonesia Untuk Mendukung Piala Dunia U20 2021 Juga Sambutan Baik Kepada FIFA Dan Negara Anggota Asosiasinya Dari Seluruh Dunia Yang Akan Berpartisipasi Pemerintah Akan Mendukung Segala Upaya Yang Dapat Memperkuat Kontribusi Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Piala Dunia U20 FIFA Tahun 2021 Terhadap Perkembangan Sepak Bola Di Indonesia Dan Seluruh Dunia Dengan Cara Yang Yang Berkelan Yang Berkelanjutan Dan Humanis Tanpa Adanya Diskriminasi Dalam Bentuk Apapun Terlepas Dari Keluarga Negara Andras Maupun Percayaan Seorang Tulis Jokowi Pemerintah akan sepenuhnya Mendukung FIFA Dan PSSI Dalam Upaya Memastikan Bahwa Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Piala Dunia U20 FIFA Tahun 2021 Segala Peninggalan Acara Tersebut Serta Seluruh Rakyat Acara Pasca Kegiatan Tersebut Tidak Menghasilkan Dampak Negatif Bagi Hak-hak Asasi Manusia Yang Berlaku Secara Internasional Termasuk Hak-hak Pekerja Ujarnya Melanjutkan Tersebut